Musim haji tahun 2023 ini, Kota Bandung akan memberangkatkan 2.396 calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. Dari sekian banyak calon haji itu, terdapat seorang remaja laki-laki yang menjadi calon jemaah haji termuda dari Kota Bandung. Remaja ini berangkat menggantikan almarhum ibunya yang telah meninggal dunia. Tahun 2023 ini, Kota Bandung, Jawa Barat memberangkatkan 2.396 calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Dari sekian banyak calon haji, terdapat salah satu remaja yang baru saja lulus sekolah menjadi calon jemaah termuda di Kota Bandung. Remaja berusia 18 tahun asal Cicadas ini bernama Muhammad Idhar Susetyo, anak satu-satunya dari pasangan Suyono dan Ernie Iwayantari. Muhammad Idhar Susetyo berangkat haji menggantikan sang ibu yang telah meninggal dunia sejak tahun 2020 lalu, akibat sakit kanker yang dideritanya. Awalnya, Idhar tidak menyangka akan pergi menunaikan ibadah haji menggantikan ibunya karena usianya yang masih belial. Setelah menjalani persiapan dan berbagai kegiatan rutin bimbingan haji, remaja yang baru lulus SMA ini akhirnya siap untuk berangkat setelah sebelumnya masih menyiapkan mental untuk pergi ke Tanah Suci. Awal mulanya sih, saya nggak nyangka ya, ini tuh awal mulanya ibu saya sama bapak saya mau berangkat ke haji tuh sudah daftar dari 2012. Dan mau berangkatnya tuh 2020 pas saat COVID. Tapi, tanpa disangka ya ibu saya meninggal dunia. Jadi saya harus menggantikan ibu saya berangkat haji bersama ayah saya. Itu dikasih tahu waktu berangkatnya kapan, Idhar? Dikasih tahu berangkat hajinya? Pas almarhum ibu meninggal atau baru-baru kemarin? Pas ibu saya meninggal, saya harus dipersiapin loh. Sang bapak saya gitu, kamu nanti gantiin bunda ya gitu. Pihak keluarga pun tidak menyangka jika anggota keluarganya ini akan berangkat haji di usia muda. Namun hal ini membuat keluarga lebih banyak bersyukur karena anak yang baru saja lulus sekolah bisa pergi ke Tanah Suci. Tentu hal ini bisa menjadi motivasi juga bagi anak-anak remaja untuk berkeinginan menunaikan ibadah haji. Saya serang, saya dari keluarga merasa sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah memikinkan keponakan saya untuk pergi haji di usia muda. Mudah-mudahan menjadikan motivasi untuk anak muda yang lain, bahwa haji itu bukan untuk orang tua saja, tapi untuk yang muda-mudahan jadi motivasinya harus ada semangat lah untuk yang muda-mudahan supaya berniat haji dari sekarang lah. Muhammad Idahar Susetio sendiri berangkat haji bersama ayah dan pamannya dan rencananya berangkat pada tanggal 29 Mei 2023 dengan kloter pertama. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.